Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani Pada saat malam hari ini sedara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kita istirahat tidur sedara kita baca kebenaran firman Tuhan Yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 19 1 Petrus 2 ayat 19 demikian kebenaran firman Tuhan Sebab adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menanggung penderitaan yang tidak harus diatang Menderita karena kebenaran Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya Melalui kehidupan roh kudus Kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada kita manusia sedara Kita sebetulnya tidak pantas untuk menerimanya Jadi seperti apa wujud kasih karunia? Jika karena Anda mengasihi Tuhan Jika karena kita mengasihi Tuhan Kita mengalami penderitaan dan bisa menghadapinya Itu adalah kasih karunia sedara Jika karena kita tak akan perintahnya Kita mengalami kesulitan Dan bisa melewatinya itu juga adalah kasih karunia sedara Kita pasti mampu melewati segala macam penderitaan Dan berbagai bentuk kesulitan Karena kasih karunia Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita Penderitaan bukan beban atau siksaan sedara Dalam praktek kehidupan Penderitaan itu menyakitkan Tidak enak dan tidak nyaman Orang tidak mau mengalami penderitaan Penderitaan biasanya disebabkan karena perbuatan kita sedara Kesalahan Kecerobohan Sering membuat orang harus mengalami penderitaan Penderitaan yang seperti ini memang menyakitkan Beda dengan penderitaan karena kita mentah di firman Tuhan sedara Penderitaan karena kita menjaga hati kita untuk tidak menyimpang dari jalannya Kristus mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya Memasuki minggu sengsara kita ikut merasakan penderitaan Kristus Segala hinaan dan siksaan harus dialaminya Bukan karena kesalahannya sedara Ia dibenci karena perbuatannya Untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa Ia dibenci karena perbuatannya karena kasihnya mengasihi manusia sedara Karena untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa sedara Semua perbuatan baiknya Untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Merupakan ancaman bagi orang parisi dan iman kepala Sudara Kabar baik yang diberitakannya Yang membangkitkan harapan bagi orang yang hina Tidak dipandang Dan yang disingkirkan oleh masyarakat sekitarnya Merupakan berita buruk Yang tidak disenangi oleh Para lawan Sedara kasih Tuhan Semua tindakannya itu bukan untuk kepentingannya Bukan untuk menaikkan harga dirinya sedara Tidak untuk mencari popularitas Dan menarik Memetik keuntungan bagi dirinya Semua demi kita Manusia celaka terkutuk dan patut dihukum Cintanya yang begitu besar Membuatnya rela memikul Salih penderitaan Sedara dikasih Tuhan Potret buruk yang dipertontonkan oleh beberapa pendeta saat ini Beda dengan perilaku banyak orang masa kini yang mengaku pendeta Hamba Tuhan Tetapi dibalik perbuatannya yang dibungkus rapi dengan selimut pelayanan sedara Semata-mata untuk kenikmatan dirinya Sangat memprihatinkan Jaga hidup kita dihadapannya sedara Jangan kita menjadi lemah melihat itu semua Jangan kita meniru apa yang buruk Yang mencederai iman kita dihadapannya Setiap orang siapapun dia Suatu hari kelak Harus berdiri di depan takta pengadilan Kristus Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kita diminta tetap memadang kepada Yesus sedara Telah ada ini apa yang kita saksikan dari Yesus saat menghadapi penderitaannya Sedara Yesus tidak pernah mengeluh Yesus tidak pernah menyalahkan orang lain Yesus memikul segala dosa Dan kesalahan manusia itu Seperti halnya Yesus memperoleh kasih karunia Kita pun akan memperolehnya Kuasa Allah Sehingga kita mampu melewati segala bentuk penderitaan Yang tidak semestinya harus kita tanggung Jangan mengeluh Jangan saling menyalahkan sedara Tontonan yang sangat memalukan kita saksikan dikali Akhir-akhir ini sedara Para hamba batuhan di ruang publik Di medsus saling serang Saling menjatuhkan Saling membela diri Saling merasa paling benar sedara Menyedihkan sekali Sekaligus memalukan sedara Jangan teladani sikap yang demikian Katakan seperti Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 10 berkata disana Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganyian Dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Haleluya Hebat sedara Paulus bisa berkata demikian Kita pun pasti bisa Haleluya Bapak ibu sedara dikasih Tuhan Sahabat peser Demikian renungan firman Tuhan saat malam hari ini Pengantar tidur kita sedara Kita masuk dalam doa Bapak di surga Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Kami bersyukur untuk kasih setiamu Pertolongan dan perlindungan yang Tuhan berikan Bagi kami umat-umatmu Sebentar kami akan istirahat ya Tuhan Kau pagarilah seluruh tubuh dan jiwakan Tutubungkus kami dengan kuat-kuat sedaramu Dan engkau sembuhkanlah Tuhan Bila ada di antara para pendengar yang mengalami sakit Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak ibu sedara Pertemu kita kembali Dalam program Santapan Rohani ini Esok hari Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen